Banjir di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Takunjung Surut sudah hampir sebulan terhitung sejak 21 Oktober 2021. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sintang mencatat sampai saat ini sebanyak 35.807 kartu keluarga terdampak. Dari jumlah warga yang terdampak itu, sebanyak 25.884 orang terpaksa harus mengungsi. Berdasarkan data BPBD Sintang, warga mengungsi tersebar di 32 posko pengungsian yang ada di 12 kecamatan di Sintang. PLT Sekretaris BPBD Sintang, Sugianto, mengatakan kondisi banjir di Sintang mulai surut di sejumlah titik sejak Senin 16 November 2021. Namun, tinggi air di sejumlah titik yang merendam pemukiman warga itu masih ada yang berkisar 1 hingga 3 meter. Menurut PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan, sebanyak 61 dari 77 gardu PLN di Sintang masih padam. Abdul berkata, sampai saat ini pihak PLN masih terus melakukan perbaikan di lapangan. Ia juga mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk tetap siaga. Terima kasih telah menonton!